Halo semua, selamat datang kembali ya, channel gue Ya, video kali ini gue pengen gacha karena si Couch sudah keluar ya Sebagai banner di tiket emas Dan ya, sebelum gacha mungkin gue bakal bahas-bahas sedikit soal yang lain ya Pertama-tama mungkin soal potensial breakthrough Untungnya ini event gak mengharuskan kalian ya Menyiapkan 7 karakter dengan masing-masing warna Jadi cuma tinggal kalian up sampai bintang 5 setiap elemen Nanti kalian tinggal login dan claim aja ya Untungnya begitu, karena kalau gak ini event bakal susah buat diselesain Terus berikutnya gue mau ngejelasin soal rating permain ya Ya, seperti kalian tau di update kemarin itu ada kayak Jadi ada rating-rating pemain di sebelah sini Nah, gue pengen jelasin itu rating apa ya Jadi pertama-tama ini ada pemain yang kayak ratingnya J doang Terus ada A, B, C, Plus, udah gitu ada S gitu ya Jadi gimana cara kerja sistem ini? Gue sih simpelnya ya Simpelnya itu ini pemain Setiap kali kalian naikin level skillnya Udah gitu, tactic plannya kalian pasang yang kuat Ambil contoh legend Itu bakal ngedeketin kalian ke rating SS yang paling maksimal ya Dan disini gue kebetulan belum punya sih Dan yang paling berkati adalah Misaki sama pemain gue yang lain Si Sanada ya Tapi disini gue jelasin Misaki aja Misaki gue disini skillnya udah level max Dan tactic plannya disini udah level 12 Dan kartu elemennya, kartu elemennya udah di level 11 Tapi disini gue masih mendapatkan cuman S+, Jadi gue ada sempet nanya-nanya sih ke si Randy ya Di VK kalau kalian tau Gimana sih caranya buat dapetin rating SS? Menurut gue, yang gue ambil kesimpulan juga sama si Randy Kalian diharuskan kayaknya ya Tapi ini gue juga masih belum tau Pastinya ya gitu ya Karena kayaknya bakal agak sedikit susah Kalau kesimpulan kita itu bener gitu loh Disini kalian bisa lihat nih Di kartu yang gue punya Itu ada 2 yang hijau dan 2 yang putih ya Disini ada 3 yang hijau dan disini ada yang putih 1 Dan disini juga begitu ya ada 3 Nah mungkin ya salah satu syarat Agar kalian bisa mencapai ranking SS Itu adalah semua kartu kalian mentok di level 12 Skill kalian juga mentok Ditambah lagi 4 stats yang ada disini Di tiap kartu itu warnanya juga hijau Jadi semuanya nyala untuk pemain tersebut Mungkin ya Karena gue belum punya gitu loh Jadi gue gak ada bukti gitu loh Untuk hal tersebut Cuman ya kayaknya arah-aranya kesitu Nah di attribute details juga ada tambahan ya Stats-statsnya gitu Jadi ada A, B, C sama S Dan gue gak tau sih ada double S apa gak Di stats ini ya Tapi ya ini stats yang gue punya Untuk Nisaki gue Dan berkaitan dengan Player rating tersebut ya Ada event juga Yang hadinya cukup lumayan Kalian bisa lihat disini ada Bola emas Terus ada kantong-kantong Ungu begini Sama ada player chart ya Yang bisa kalian pilih Ada Misaki, Soda, Sano, Urabe, Sawada, Izizaki, Nita, Samajito Cukup lumayan banyak Jadi eventnya sendiri cukup lumayan worth it ya Caranya gimana Ambil contoh yang 3 ini ya Sorry Ya yang 3 ini ya Jadi disini kalian disuruh buat ngerating A pemain Yang legendary ya Forward, midfield, sama defender Itu kalian harus capai ranking A untuk 3 pemain Sorry untuk midfield sama defender mesti 2 ya Jadi yang mana aja boleh Tapi 2 Mesti 2 karakter yang nyampe ke rating A Kalau untuk forward 1 aja cukup Disini udah dapet 3 Disini gue dapet yang ini lagi Yang ini tuh agak sedikit susah ya Karena kalian harus kayak Legendary keeper kalian Itu mencapai rating A Dan Atributnya ya Disini Ini bukan Mencapai rating A Tapi atributnya itu harus Ada 3 yang rating A Jadi disini Kayaknya can gue sih harusnya ya Kita ambil contoh Disini Harusnya disini nih Nah ini gue ada punya 3 stats Di can gue yang udah mencapai S S plus bahkan Jadi kemungkinan bisa ada SS juga kali ya Disini Ya jadi ada 3 stats di keeper legend kalian Yang atributnya itu mencapai A Paling nggak Baru quest tadi itu bisa selesai Untuk yang lain Harusnya sudah kurang lebih sama ya Kayak yang ini Ini pemain yang rare atau higher Jadi R atau SR pun boleh Itu mesti 3 atributnya Mencapai D rating Disini midfield Jadi Satu pemain legendary Yang pemain tengah Atau MF 3 atributnya itu Mencapai B rating Dan seterusnya ya Ini D rating Untuk Apa nih Defender Forward Dan disini Gue masih belum selesai Untuk legendary defender Sama legendary forward ya Untuk 3 statsnya Yang mencapai B rating Jadi Gue masih ada 2 2 quest lagi Yang belum selesai Tapi ini questnya masih 4 harian Jadi kayaknya masih ada waktu Buat gue untuk Digas terus Buat ngelesain Dan Kalau kalian beli 400 Hampir 500 lah Sama pajak lah ya Ini kalian bisa dapet-dapet Hadiah yang lebih banyak Tapi menurut gue Yang worth it sih Cuman Sepatu emasnya doang ya Untuk tiket merah Kayaknya Nggak terlalu worth it 10 biji Kalau tiket emas Mungkin 500 ribu Mungkin Masih worth it ya Tapi kalau tiket Merah Gue nggak terlalu kayaknya Jadi ya Terserah kalian Kalau kalian punya uangnya 500 ribu Kalian pengen dapetin Hadiahnya Kalian beli Tapi saran dari gue sih Nggak Oke Itu aja mungkin Soal sampingannya ya Sebelum gacha Jadi Sekarang kita masuk ke Gachanya aja ya Oke Ini ada Couch Dan Kita mungkin Lihat dulu Couchnya Probability yang ada disini What Masa otachibana Masuk kesini ya Ternyata ya Dan Tsubasa Sama Hyuga Juga jadi Red up Wow Ini Mengejutkan ya Coba kita lihat Soda Banner Soda Apakah sama Soda sih Harusnya Nggak ya Oke Berarti Masa otachibana Nggak ada disini Hyuga sama Tsubasa juga Nggak ada disini Tapi Matsuyama ada ya Padahal Matsuyama itu Sebelumnya Banner yang Sebelah situ ya Sama kayak Masa otachibana Kamakazuo Oke Gue disini Belum punya Masa otachibana Bersaudara Sama Hyuga ya Jadi kalau misalkan Gue dapet Mereka Gue bakal Sangat seneng Terus Pastinya Gue ngincar si Couch Jadi Begitu Gue dapet Couch Mungkin Gue bakal berhenti Dan Kalau dapet Dupian Yang lain Gue Sangat Seneng juga Mungkin Kecuali Soda ya Karena Soda gue Udah Hampir Berkati Max Oke Sama Misaki Misaki gue Udah Max Gacha Pertama Multi Pedus Aduh R Doang SR Sorry Takasugi Gak Guna Oke Ada mas Langsung kah Couch Kojiro Waduh Kurabe No problem Kurabe gue butuh 1 SSR So far 2x Multi Aduh Jangan ppt dong Please Tapi gue Bisa ya Sampai ppt Karena Tiket yang gue punya Itu ada 150 Masih Sisa 120 Aman sih Harusnya Couchnya Pasti dapet Gue butuh Couch Karena gue butuh AM Long Pass Baru ya Di Tim gue Karena gue butuh Main yang kayak Sawada Si Kals ini Kurang lebih Sama Sawada Sama sih Cuma beda Di Efek Efeknya Full kelima Baru Satu Urabe So far Oke Ser lagi Apek Bau-baunya Bisa pt Ini guys Full kelima Let's go Wedus Aduh SR lagi Full ke enam Full ke tujuh Urabe ya Urabe gue Lumayan sih Asal jangan Soda Sama Misaki Sebenernya Waduh Full ke tujuh Masih Tujuh kan ya Iya 150 tadi Oke Full ke delapan Ah ini kayaknya Si pt Udah tanggung Enggak pt pun Gue tembusin Ke pt Mungkin Kalau gini Cerita Aiyah Bau bener ya Astaga Gue yakin Bahkan kalian Ada yang dapet Di awal-awal Dan langsung bilang Bang gue cuman dapet 50 doang Bang gue cuman dapet 10 pul doang Ah buset lah Oke oke Kalian sih Kemarin gue juga dapet Genso di 6 tiket doangnya Di akun gue yang satu lagi Waduh Full ke 10 Guys Bisa dipastikan ini pt Dan SSR yang didapet Cuman Urabe so far Kurang ajar Ada Dena Dena Oke Keluar SSR Sawada Oke nice Kenapa gak kasih gue Hyuga atau Tercibana Gitu Tenet 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 Oke pul ke 11 ya Ini udah dipastikan Pt sih harusnya Wuh Ada lagi guys Lumayan 4 SSR Jadi ya Jito Oke nice Oke 4 SSR Di Bannernya Cults Tapi Sayangnya Cultsnya Harus dpt Dapetnya Asuk Bener bener Ya ini pasti Cults ya Ayo dong Tambahin dong 2 gitu Si Hyuga Gitu Kasih Ada Singgot Takasugi Doang Damn Oke untuk soda Gue gak ngepul ya Karena soda gue juga Udah hampir Maksimal Gue tinggal Selesain Quest Yang Ini Kayaknya Ya nih Cuman tinggal Selesain quest Yang ini Gue udah bisa Naikin soda gue Sampai mentok Yuk Tinggal Razor shot Doang Yang belum gue naikin Wah gila Weekly Jadi Hadiahnya Menarik ya Guys Ada tiket Disini guys Tapi kalian Diwajibin gue Tenggak aja Kurang aja Memang Oke guys Untuk cult Sendiri Gue belum bisa Mentokin dia Ke 50 Karena gue Kekurangan bahan Yang merah Jadi Ya untuk si cult Kalian gue review Dikit-dikit ya Untuk cult Attacknya Ini Skill tackle Ya harusnya Ya ini skill tackle Jadi areanya Segini Cukup lumayan Gede Dan di level 8 Begini Terus berikutnya Ada skill Dribble Areanya Sama Kayak skill Tackle Berikutnya Ini ada Passive ya Harusnya Dia bakal naik In tackle Sama intercept Kalau gak ada Temen ya Di area Yang deket-deket Dia Nanti di level 5 Itu areanya Makin mengecil Jadi makin Bakal Passive nya Sering nyala Dan ini Long pass nya Areanya sama Kayak tackle Sama itunya Makanya gue butuh Banget Soalnya ini areanya Cukup lumayan gede ya Dan gue butuh dia Buat jadi sayap Di kiri Di formasi 442 Dan terakhir Ini harusnya Ada auto intercept Kayak Si Sawada Misugi Dan Oda Jadi ini pemain keempat Yang punya auto intercept Harusnya Oke untuk start nya Sendiri Seperti ini Belom max ya Sekali lagi Gue masih Harus mencari bahan Kurang Dan untuk kartunya Sendiri Gue disini Pakai Set face intercept Untuk bow position Gue belum punya Yang set face intercept Jadi gue pake dulu Yang ada aja Dan disini Gue pake tackle Bow position Sama Ini nya strength Tapi udah Kartu legend semua Jadi ya Untuk cult Kayak begitu Dan Untuk posisinya sendiri Gue mungkin bakal Taruh dia Di Ganti Masyama Mungkin ya Gue bakal Taruh disini Jadi ya Ini tim yang gue punya Sekarang Dan Ya Video nya sampe sini aja Mungkin ya Thank you udah Mampir dan nonton Kalau ada yang mau ditanyain Atau apa Buat video berikutnya Comment aja di bawah Sampai jumpa guys Di video Atau streaming berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax